BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Amma ba'duh Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar anda di hari ini Semoga semuanya sehat walafiat Semoga semuanya masih tetap semangat dalam ibadahnya Dan masih tinggi keimanannya Amin amin ya robbal alamin Pemirsa Dalam kesempatan kali ini Kita akan menceritakan Sosok sahabat-sahabat yang mulia Dalam acara kisah teladan Seperti biasa Hari ini kita masih menceritakan Sosok sahabat Nabi SAW Yang ikut berjuang Mempertahankan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Menyebarkannya Keseluruh pelosok-pelosok negeri Sampai akhirnya Pemirsa Kita bisa mengenal Islam Kita bisa mengenal agama yang hak ini Dan bisa menyebarkannya Keseluruh penjuru-penjuru Pelosok-pelosok dunia ini Pemirsa Di kesempatan kali ini Kita masih menceritakan Sosok sahabat yang mulia Yaitu yang dikenal dengan Sahabat Sir Nabi Muhammad SAW Dia mengetahui Siapa-siapa saja Orang-orang munafik Yang masih hidup Di zaman Nabi SAW Dan juga Yang masih juga berkeliaran Selewaran Di zaman ketika Rasulullah SAW Telah wafat Karena dia Mendapatkan sebuah amanah Dia diberitahu oleh Nabi SAW Bahwasannya Fulahan 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 Orang-orang munafik Orang-orang yang Kalian harus hati-hati Terhadap gerak-geriknya Maka Dari itu Waih Zayfah Ibnul Yaman Perhatikanlah gerak-gerik mereka Dalam menggerokoti Islam Dari dalam Pemirsa yang diramati Allah SWT Di episode yang sebelumnya Kita telah menceritakan Bagaimana nasab Dari Uhud Dan di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan Kembali Bagaimana Kisah Dan sosok Dari perjalanan hidup Huzayfah Ibnul Yaman Nah Pemirsa Huzayfah Ibnul Yaman Adalah sahabat yang Sangat-sangat Luar biasa Rasulullah SAW Itu memiliki Sebuah Apa ya Salah satunya Mujizat Yang dia bisa mengetahui Bagaimana Karakter-karakter Dari Sahabat-sahabatnya Dia mengetahui Bahwasannya Huzayfah Ibnul Yaman Ini memiliki Kecerdasan yang Luar biasa Dimana dia bisa Mendapatkan Sebuah solusi Atau jalan keluar Ketika dia mendapatkan Sebuah perkara yang Pelik Yang susah Untuk Dia dipecahkan Nah Dimana juga Huzayfah Ibnul Yaman Memiliki Daya tangkap Yang cerdas Yang Ketika Orang menyampaikan Sesuatu Maka dia bisa Mendapatkan Kesimpulan Dari apa-apa Yang diinginkan Dan telah Disampaikan oleh Sang penyampai Perkataan Nah Begitu juga Huzayfah Ibnul Yaman Dia memiliki Sebuah Kesetiaan Dan amanah Yang sangat-sangat Luar biasa Sehingga Tak heran Dan kita mungkin Tak apa ya Tak Mendapatkan Sebuah hal Yang Hal yang biasa Gitu Makanya Kita udah gak Kaget lagi lah Istilahnya Kalau ternyata Huzayfah Ibnul Yaman Dia mendapatkan Perlakuan Yang sangat luar biasa Ya Terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam Ya Jadi ada sebuah Kisah yang menarik Bahwasannya Ketika Huzayfah Ibnul Yaman Ya Ketika dalam Perang Kondak Ini Perang Kondak Ini Kita ketahui Bahwasannya Kan Orang-orang Kaum Muslimin Itu udah Dikepung Sama orang-orang Kapil Quraish Madinah Madinah Dikepung Wah Kapil Quraish Ini Dia bersekutu Ya Dia Membuat Aliansi Bersama Orang-orang Yahudi Wah Jadi Akhirnya Komusulimin Diserang Jadi Ada usulan Dari seorang Sahabat yang mulia Yaitu Salman Al-Farisi Kata Salman Kalau di negeri kami Kami Dalam keadaan Seperti ini Kami membuat Sebuah paret Kami pilih Buat paret Sehingga Orang-orang Musuh Itu gak bisa Nyebrang Sembarangan Jadi Rasulullah pun Mengikuti Usulan Dari Salman Al-Farisi Dia membuat Paret Jadi Betul Orang-orang Kapil Quraish Itu yang dipimpin Oleh Abu Sufyan Gak bisa Nyebrang Ke Madinah Gak bisa Nyerang Kaum Muslimin Akhirnya Dia mengepung Kaum Muslimin Sampai Berminggu-minggu Mirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Betul-betul Apa ya Terasa Tersiksalah Kaum Muslimin Ketika itu Ketika dia Mendapatkan Kepungan Di Perang Kondak Nah Mirsa Yang Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Perangan Kondak Tersebut Pun Puncaknya Itu Adalah Itu Ceritanya Nanti ada Sahabat Yang Mengkocar Kacirkan Memecahkan Antara Aliansinya Orang Yahudi Dengan Aliansinya Orang-orang Kapir Koresh Yang dipimpin Oleh Abu Sufyan Ketika itu Pemirsa Yang terahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi ada Kisah Yang menarik Di balik Itu juga Yaitu Puncaknya Perang Kondak Itu adalah Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ujian Yang sangat Luar Biasa Di Tengah Malam Yang Gulap Gulita Sampai Orang Yang Di Sebelahnya Tidak Nampak Itu Siapa Kemudian Ditiupkan Angin Yang Sangat Kencangan Dingin Nah Kemudian Rasulullah Sallallahu Sallam Memilih Salah Seorang Sahabatnya Agar Diembankan Tugas Khusus Misi Rahasia Kira-kira Apa misi Tersebut Dan siapakah Orang yang Tugaskan Insyaallah Kita akan Ceritakan Setelah Cedah Berikut Sallam 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 Pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan Kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Huzaifah Ibn Yaman Nah tadi kisahnya adalah di perang hondak Wetika itu Allah SWT memberikan ujian yang sangat luar biasa yaitu dengan di tengah malam-malam yang sangat gelap bulita sehingga kita gak nampak lagi siapa orang yang berdiri di samping kita saking gelapnya kaya angin itu kayak mati lampu dah orang ini sopiknya gak nampak gelap sekali kemudian selain itu juga Allah mengutus angin yang suangat kuenceng kuenceng adem udah kenceng dingin lagi cuacanya yuk Allah jadi saking kencengnya angin itu tenda-tenda orang-orang kapil itu kocar-kacir berantakan mabur brrrr saking kencengnya jadi mereka gak bisa berdiam diri dalam tenda jadi buat geni pun buat diang buat apa namanya api unggun itu pun api unggunnya pun mabur terbang tertiup angin suangking kuenceng yang angin itu jadi orang kapil wah ini udah gak bener lagi udah ngepung berminggu-minggu berpekan-pekan sampai bekal makan menipis gak bisa nyebrang-nyebrang juga untuk menyerang orang-orang kaum muslimin kayak putus asa lah orang-orang itu hingga akhirnya mereka pun udah aliansi mereka bersama orang-orang Yahudi dari Bani Puraizoh itu pun udah mulai retak ya bahkan pecah sehingga mereka pun udah ah gak bener lagi nih disini nih gitulah istilahnya nah dan di malam itu pun lah Bezai Pak Ibu Nulyaman yang hanya berpakaian apa ya tipis lah suangking suangking dinginnya itu wah Uzepe Mulyaman apa kanannya kedinginan tuh menggigil ya Allah dinginnya dengan pertutupan kain milik istrinya yang kainnya itu hanya cukup untuk menutupi kaki sampai lututnya dok wah selimutin gini ya Allah makanya orang-orang munapik satu persatu mundur minta izin sama Rasulullah dengan berbagai alasan salah satu alasannya ya Rasulullah sesungguhnya rumah-rumah kami adalah aurat-aurat kami disana ada istri-istri kami yang perlu kami lindungi ya Rasulullah izinlah ya Rasulullah pulang ya Rasulullah karena sebenarnya kedinginan gak tahan tapi karena Rasulullah ini tahu ya dan Rasulullah ini orangnya baik akhirnya mereka pun siapa yang izin hari itu diizinkan oleh Rasulullah yowislah pulang lah kalian yowislah kalau mau pulang-pulang mau gula orang-orang munapik senang aku untuk mulai aku untuk mulai boleh pulang yes 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 ini adalah mati mereka pulang lah orang-orang munapik ketika itu jadi kata Uzeifah Ibnul Yaman itu yang tersisa untuk menjaga paret itu hanya sekitar paling 300 orang aja termasuk Uzeifah Ibnul Yaman kedinginan karena api unggun melok mabur terbang semua akhirnya di tengah-tengah malam gelap kulit yang gulap yang poteng gak tahu siapa orang yang ada di samping kita Rasulullah pun datang menghampiri Uzeifah Ibnul Yaman disanggol ini siapa ini ini Uzeifah Ibnul Yaman ini ini Rasulullah ya yang gelapnya oh iya kemudian Uzeifah pun karena takut apa gitu kan yang berasulullah dia pun meper-meper ke tanah menggeletak kedinginan juga kemudian wahai Uzeifah kata Rasulullah sesungguhnya aku memiliki misi untuk dirimu aku akan mengutusmu apakah kamu siap Uzeifah samikna wa'atok nah lah siap wahai Rasulullah Uzeifah aku akan mengutus dirimu ya menuju ke perkemahan orang-orang kafir ke perkemahan orang-orang kafir dan ingat pesanku tugas kamu disana adalah untuk mengetahui atau mencari informasi terkait mereka dan jangan berbuat sesuatu apapun jangan berbuat yang aneh-aneh pokoknya kamu disitu sudah dapat informasi pulang itu aja siap Rasulullah kedinginan ini kedinginan kemudian sebelum berangkat Rasulullah salam pun berdoa ya Allah lindungilah Uzeifah dari kanan dan kirinya ya Allah lindungilah Uzeifah dari depan dan belakang ya Allah lindungilah Uzeifah dari atas dan dari bawah kata Uzeifah Ibnul Yaman ketika dia selesai mendengarkan doa Rasulullah salam rasa dingin itu hilang rasa apa ya yang angin kunceng yang menusuk di dalam tubuhnya itu yang dinginnya Masya Allah itu hilang seketika akhirnya Uzeifah Ibnul Yaman pun berangkat tanpa rasa takut karena ketakutan orang-orang apa itu munafik itu sangat luar biasa makanya mereka tidak izin pulang bahkan tidak hanya parkir di orang-orang munafik melainkan kaum-kaum muslimin yang memiliki keimanan pun ya ada sedikit rasa takut bahkan kata Uzeifah Ibnul Yaman rasa takut itu pun hilang semuanya akhirnya menyusup di tengah-tengah orang-orang kafir kurais orang gelap jadi Abu Sufyan itu bangkit memberikan hutbah jadi mereka orang-orang kafir itu disuruh ngumpul semua sama Abu Sufyan kemudian apa kata Abu Sufyan woy orang-orang kurais aku berkhutbah di hadapan kalian menolak kira-kira dengerin ya dengerin ya dan pastikan orang yang di samping kalian itu adalah orang-orang kita jangan sempat ada orang yang Muhammad menyusup di barisan kita mendengarkan perkataan itu respon ya Ujahipa bin Raman sebelum ditanya sama orang dia pura-pura nanya sama orang yang disimpulannya eh kamu siapa aku pura-pura oh bagus pura-pura dia seakan-akan memang dia kayak orang kurais disitu mir sentraman di Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira apa isi khutbah dari Abu Sufyan insyaAllah kita akan ceritakan setelah cedah berikut ini berikut ini pemirsa kita kembali lagi di acara kisah teladan dan kita masih menceritakan sosok sahabat yang mulia Husefa Ibn Ulyaman tadi kisahnya adalah Husefa Ibn Ulyaman di tengah perang hondak yang di ujung-ujung perang hondak ya Abu Sufyan yang mengumpulkan orang-orang kurais ketika itu dan dia ingin berkhutbah di hadapan orang-orang kurais dan Husefa Ibn Ulyaman berdiri di hadapan Abu Sufyan ikut menyusup di barisan orang-orang kurais atas perintahan Nabi Sallallahu Aleyhi Wassalam nah kemudian pemirsa yang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala setelah memastikan Abu Sufyan bahwasannya orang yang berdiri di hadapannya semuanya adalah orang-orang kurais maka dia pun mulai berkhutbah dia mengatakan woi orang-orang kurais dengerin ya dengerin sesungguhnya kendaraan-kendaraan kita ini udah banyak yang bermatian disini dan cuacanya pun udah gak mendukung lagi anginnya kenceng kali kemah kita babak punya buyar entah kemana semua dan orang-orang bani kurais orang-orang Yahudi sudah gak mendukung kita lagi jadi udah gak ada lagi kebaikan kita bisa tetap menetap disini makanya pulanglah kalian semuanya karena sesungguhnya aku juga mau bakalan pulang ini kemudian Abu Sufyan pun berangkat dan melepaskan kekangan tali ontanya dia munggah atau naik ke punggung ontanya dia pun berangkat wallahi kata Uzaifa ini adalah sebuah fursa dan kesempatan yang sangat luar biasa kalaulah aku tidak apa ya mendengar pesan Nabi SAW bahwasannya aku hanya diperintahkan untuk mendapatkan informasi miscah itu Abu Sufyan itu detak panah karena memang jarak panahnya ini udah pasti kena motor Abu Sufyan tapi pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala karena amanah dari Rasulullah Sallallahu akhirnya Zayfai beriaman pun kembali ke Rasulullah setelah dia datang kepada Rasulullah dan dia menceritakan kejadian tersebut Rasulullah pun berbangga dan gembira terhadap berita yang disampaikan oleh Zayfah Ibnul Yaman kemudian Rasulullah pun menyelimuti dengan kain yang apa ya tidak terlalu lebar dan tipis menyelimuti kaki Zayfah Ibnul Yaman mirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala itulah Zayfah Ibnul Yaman orang terpercaya orang yang dipercaya oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan sebuah amanah yaitu dia dibisikkan oleh Rasulullah siapa-siapa saja orang-orang munafik yang ada yang seliweran di Madinah ketika itu yang ada di sekeliling mereka sekeliling Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala dan hal tersebut sudah ma'ruf dan sudah tersebar di kalangan kaum muslimi bahwasannya Zayfah Ibnul Yaman adalah sahabat sirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam hingga di zamannya Umar Ibn Khattab Umar itu ketika ingin mensolatkan jenazah dia melihat dulu Zayfah ini mensolati enggak mau nyolati enggak kalau Zayfah ikut mensolatinya maka Umar tanpa ragu ikut mensolati jenazah tersebut tapi kalau Zayfah Ibnul Yaman tadi enggak ikut sholat maka dia mulailah pertimbangkan apakah dia akan mensolati jenazah tersebut atau tidak nah itulah kira-kira pemirsa yang terahmat Allah SWT dan pemirsa yang terahmat Allah ketika di masa pemerintahan Umar Ibn Khattab Zayfah Ibnul Yaman pun dipanggil oleh Umar Ibn Khattab dan Umar mengatakan Wah apakah diantara orang-orangku terdapat orang munafik kata Umar Ibn Khattab kemudian Zayfah pun melihat-lihat orang-orang yang ada di sekiling Umar Ibn Khattab kemudian Zayfah mengatakan ada diantara orang-orangmu orang-orang munafik termasuk orang munafik dan tak banyak hanya satu orang kata Zayfah Ibnul Yaman kemudian seakan-akan di pemirsa yang terahmat Allah SWT padahal Zayfah itu hanya mengatakan seperti itu hanya satu ketika didesak oleh Umar Ibn Khattab siapa orangnya maka Zayfah tidak mengatakannya aku tidak ingin mengatakannya kamu cari tahu sendiri saja nah seakan-akan pemirsa yang terahmat Allah SWT walaupun Zayfah tidak mengatakan pulan langsung tapi Allah membimbing Umar Ibn Khattab seakan-akan Umar itu tahu oh yang dimaksud Zayfah itu si pulan makanya tak lama kemudian dia pun mencopot orang munafik tersebut dari jawabannya nah pemirsa yang terahmat Allah SWT Zayfah ini bukan orang sembarangan pemirsa kita tahu pernyata Zayfah itu banyak menaklukkan kota-kota besar di Damascus ada namanya kota Nahawan ada juga kota Dainaur ada juga kota namanya Hamzan dan kota Arroy dan itu semuanya adalah kota besar di Damascus dan itu telah ditaklukkan oleh Zayfah Ibn Yaman Pemirsa yang terahmat aku berlindung aku berlindung kepada Allah dari pagi yang membawa aku ke dalam neraka aku berlindung pada Allah dari waktu pagi yang membawa aku menuju ke neraka takutnya Zayfah Ibn Yaman Akhirnya Pemirsa yang terahmat Allah kemudian Zayfah Ibn Yaman bertanya kepada sahabatnya Apakah kalian membawa kain kafan mereka menjawab Ya Kemudian Zayfah pun berkata Hendaknya kalian mengkafaniku nanti dengan tidak menggunakan kain kafan yang mahal karena sesungguhnya Allah nanti akan mengganti kain kafan tersebut dengan yang lebih baik lagi namun kalau tidak Allah berkendak tersebut maka kain kafan yang aku kenakan nanti bakalan hancur Kemudian Pemirsa yang terahmat Allah subhanahu wa ta'ala Zayfah Ibn Yaman pun berdoa Ya Allah sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku mencintai kemiskinan ketimbang kekayaan aku mencintai kerendahan ketimbang ketinggian aku mencintai kematian di atas kehidupan ini tak lama kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa dari Zayfah Ibn Yaman dan akhirnya ruhnya keluar dari jasadnya dan Zayfah Ibn Yaman pun meninggal dunia semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita kelak di surganya bersama Zayfah Ibn Yaman dan juga sahabat-sahabat beserta Rasulullah di surga Sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya kami tutup subhanahu wa ta'ala mabiham dikasih do'allah ilha ilham astagfirullah diolai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati